Jika kita mendapatkan soal seperti ini, maka cara penyelesaiannya adalah kita lihat di sini terdapat persamaan teorema sisa. Nah, dari persamaan teorema sisa ini dapat kita tentukan sisa pembaginya. Nah, di sini Fx adalah suku banyak, Px adalah pembagi, Hx adalah hasil, dan Sx adalah sisa. Ketika terdapat suku banyak ini, akan dibagi dengan x dikurang A, maka dapat kita katakan Px sama dengan x dikurang A. Sehingga persamaannya akan menjadi Fx sama dengan x dikurang A dikali Hx ditambah Sx. Nah, untuk mendapatkan sisanya ini, kita akan membuat 0 pada bagian ini. Nah, faktor yang membuat 0 itu ketika x sama dengan A. Nah, untuk mendapatkan x sama dengan A ini, yaitu x dikurang A sama dengan 0. Sehingga akan dikatakan x sama dengan A. Nah, kita ubah x ini sama dengan A, maka persamaannya akan menjadi Fx sama dengan A dikurang A dikali Hx ditambah Sx A. Sehingga persamaan ini akan menjadi Fx sama dengan A dikurang A, 0. 0 dikali Hx adalah 0 ditambah Sx A. Sehingga Fx A sama dengan Sx A. Atau dapat dikatakan sisanya dapat kita cari dari Fx A. Pada soal ini, untuk mendapatkan A-nya, kita ubah persamaan ini menjadi x sama dengan. Sehingga x dikurang 2 sama dengan 0, maka x sama dengan 2. Lalu, nanti kita akan substitusikan persamaannya ke dalam fungsi suku banyak ini. Jika ditulis, sisa sama dengan 10 dikali x pangkat 3. X-nya adalah 2, lalu dipangkatkan 3, ditambah 2, lalu x-nya adalah 2, ditambah 3. Maka sama dengan 2 pangkat 3 adalah 8. 8 dikali 10 menjadi 80, ditambah 2 kali 2 adalah 4, ditambah 3. Sehingga sama dengan 87. Maka inilah sisanya. Sampai jumpa di soal berikutnya.